Partai Nasda mempertanyakan pemanggilan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendaping Aniswas Baswedan. Mohaimin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012 silam. KPK dalam hal ini membantah bahwa kasus ini kembali digali untuk kepentingan politis. Pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Mohaimin Iskandar oleh Komisi Pemperantasan Korupsi KPK di tengah pemanasia kontestasi Pilpres 2024 memicu spekulasi publik. Di satu sisi, pemanggilan tersebut adalah bagian dari upaya penegakan hukum. Tapi, di sisi lain, dinilai politis lantaran dilakukan pasca deklarasi Buhaimin sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anis Baswedan. 20, 21, 22, 23, itu 13 tahun. Nggak ada kelanjutan proses itu, sudah nggak ada, udah selesai. Tiba-tiba begitu Caimin dideklarasikan menjadi calon wakil presiden, tiba-tiba muncul dari KPK. Terus kita, yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikiran dari KPK? Tentu ada pikiran yang berbeda. Ini ada apa ini? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? Kalau ada masyarakat berasumsi seperti itu, jangan disalahkan. Karena dia melakukan ini di saat proses politik berjalan dan dia diam selama 13 tahun. Komisi Anti Rasuah melayangkan panggilan terhadap Muhaimin pada 31 Agustus 2023 lalu atau dua hari jelang agenda deklarasi pasangan Anis Baswedan Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Tibor. Cakimin sedianya diperiksa sebagai saksi pada Senin 4 September lalu. Namun ia berhalangan hadir. KPK pun membanta kasus ini syarat muatan politis. PLT jurubicara KPK, Ali Fikri, berjatakan pemanggilan terhadap Muhaimin dilakukan untuk memperjelas perbuatan para tersangka dalam kasus ini. Saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK karena kebutuhan untuk agar lebih jelas dan terangnya perbuatan dari para tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan kembali, setiap perkara yang naik pada proses penyidikan oleh KPK, kami pastikan sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu tentu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, tentu kebutuhan untuk memanggil seseorang sebagai saksi sangat diperlukan. Oleh karena itu kehadiran dari saksi Pak Muhaimin Iskandar juga sangat penting untuk memperjelas seluruh perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam kegiatan penyidikan dimaksud. Terkait tudingan politis dibalik pemanggilan Muhaimin oleh KPK, Benko Poluka Balfet MD angkat bicara. Ia menyebut pemanggilan Cahimin adalah sebuah proses hukum yang lumrah. Mahfud pun menekaskan pemerintah Joko Widodo berkomitmen bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat gebuk politik. Dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama. Sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja. Tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi mencari sambungan-sambungan Muhaimin itu, Muhaimin itu, ya dimentap memberi keterangan saja. Seperti dulu saya, seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di OTT. Saya dipanggil juga. Orang berteriak, wah itu Pak Mahfud kena terlibat dalam kasus korupsi Pak Akil Mertar. Saya itu ke sana, dimentai keterangan, bukan diperiksa. Sama, Muhaimin ini dimentai keterangan. Kalau dimentai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa, itu ada dugaan terlibat. Jadi ini kadang-kadang orang tidak paham. Dan kita sudah berpendirian begini, pendirian negara, pendirian pemerintah, bahwa tidak boleh hukum itu dijadikan alat politik karena sebuah kontestasi politik. Itu tidak boleh. Muhaimin Iskandar diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI tahun 2012. Saat itu, Cahimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Pras Migrasi periode 2009 hingga 2014. Tim TV One menggabarkan.